Pemirsa sebagai salah satu peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat 1 Nasional Julian Kilikambu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barataya mengusulkan rancangan proyek perubahan terkait pentingnya perhutanan sosial bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Papua Barataya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barataya, Julian Kilikambu menjadi salah satu peserta yang sementara mengikuti Diklat Kepemimpinan Nasional tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara, LAN, yang sementara berlangsung di Jakarta. Sebagai salah satu peserta yang mengikuti Diklat Tingkat Nasional, Kilik menyatakan salah satu rencana proyek yang diusulkannya adalah terkait pentingnya perhutanan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini bertolak dari masyarakat adat yang memiliki hutan dan pemerintah minta masyarakat untuk menjaga namun mereka sendiri tidak mendapat manfaat dari pemerintah. Oleh kerenanya, Kelly melalui Diklat Kepemimpinan Nasional ini yang mengusulkan proyek perubahan perhutanan sosial untuk mesejahterakan masyarakat sehingga ke depan masyarakat adat sebagai pemilik hutan adat dapat merasakan manfaat apabila mereka diminta menjaga hutan mereka. Salah satu peserta pendidikan kepemimpinan tingkat nasional tingkat 1 angkatan 60 kami sedang melakukan rancangan proyek perubahan dengan tema yang kami ambil adalah pentingnya pengelolaan perhutanan sosial bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi kami dituntut untuk melihat manfaat dari perhutanan sosial yang memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat Indonesia secara nasionalnya itu bagaimana kemudian dari tanah Papua, kemudian lokusnya kami ambil di Papua Barat Dayang. Pentingnya perhutanan sosial ini, masyarakat bisa memanfaatkan potensi-potensi hasil hutan. Nah misalnya kami di sini misalnya ada minyak air putih, ada kacang merah, ada minyak lawang, kemudian ada gaharu, daun teh gaharu, daun teh sarang semut, masih banyak. Ada madu, ini potensi-potensi hasil hutan dan masih banyak. Kita kaya dengan hutan, tapi orang-orangnya itu miskin, tidak berdaya di hutan itu. Nah sehingga ada kebijakan, ada akses mengerola hutan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menggunakan hak akses mengerola kawasan hutan. Diberikan sedikit akses kepada masyarakat untuk bisa mengakses mengerola kawasan hutan. Yang tadinya masyarakat itu tidak mendapatkan akses. Biasanya di kawasan-kawasan yang ada seperti kawasan konservasi, produksi, hutan hindu. Tapi dengan ini bisa, bisa dilakukan mendapatkan hak akses. Yang masyarakat bisa melakukan pengelolaan hasil hutan, bukan kayu. Dan mereka mengelola ini untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Mengangkat hakat dan masalah orang asli perempuan yang hidup di kawasan hutan atau berdampingan dengan kawasan hutan, sehingga mereka bisa hidup dari khasih hutan, bukan kayu. Namun demikian bukan sampai di situ saja. Dengan ekonomi mereka ini bisa bertumbuh dengan baik, maka hutan itu tetap terstarik. Jadi masyarakatnya sejahtera, hutan terstarik. Dan terstarik untuk siapa? Terstarik untuk bumi ini. Di tempat terpisah Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perrepublik Indonesia, Alue Dohong, mengaku apresiasi dengan proyek perubahan yang diusulkan oleh Julian Kilikambu terkait perhutanan sosial karena akan ada kolaborasi antar lembaga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengelola hutan mereka. Saya Alue Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Perhutanan Perhutanan Republik Indonesia. Dengan ini mendukung penuh proyek perubahan di klub BIM. Satu dari Bapak Julian Kilikambu yang berjudul Pengelolaan Perhutanan Sosial Pentahelik Kolaborasi. Pemerintah, Masyarakat, Sektor Swasta, Pengelolaan TV, dan Media. Proyek perubahan ini sangat penting dan strategis karena menyangkut bagaimana penyelolaan perhutanan sosial yang dikolaborasikan dengan semua pihak. Dan tentu kita tahu bahwa kebijakan perhutanan sosial salah satu kebijakan penting yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Mingguan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia guna pemberian akses legal mengelola hutan kepada masyarakat. Karena itu model-model atau jenis-jenis kegiatannya berupa hutan ada, hutan desa, hutan kemitraan, hutan tanaman rakyat, dan juga kemitraan. Jadi ini penting perhutanan sosial ini dalam rangka tadi, disamping memberikan akses mengelola hutan kepada masyarakat, hutan bisa menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat setepat. Dan juga dia menjaga kondisi hidungan hidup di sekitarnya, termasuk di dalamnya, tidak saja pohon, hutan, tapi juga biodiversity. Nah karena itu, kebijakan ini harus didukung oleh berbagai pihak, terutama di dalam pemberian pendanaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengelola perhutanan sosial. Jadi saya berharap dari Kementerian Ruangan misalnya, bisa menalokasikan dana alokasi khusus, ya, untuk mendukung implementasi perhutanan sosial, khususnya yang di Provinsi Pembuah Barangkaya. Keli berharap ke depan jika proyek ini disetujui, akan diterapkan di semua kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barangkaya. Septinus Gambu CWM Channel